Ya informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Dade Salampesi di Palu. Dade, apa saja fokus pengamanan di Poso untuk pemilu besok? Baik, Lucia, Sumi, dan juga Ralt, memang ada beberapa fokus pengamanan khusus untuk pelaksanaan pemilu legislatif besok di Kabupaten Poso. Sebelum melakukan pemilihan legislatif, memang fokus pengamanan ialah penjagaan pembangunan TPS-TPS dan juga logistik-logistik yang sudah ada di PPK-PPK setempat. Sedangkan pada pemilu legislatif besok, fokus pengamanan ialah mengamankan jalannya pemilu legislatif. Dan pasca pengamanan, TNI dan juga Polri yang diterjunkan akan mengawal pendistribusian surat suara dari TPS ke PPK-PPK. Dan di wilayah Kabupaten Poso memang ada tiga kecamatan yang mendapat fokus pengamanan, yaitu kecamatan Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, dan juga Poso Pesisir Selatan. Dan Polres Poso bersama Kodim 1307 Poso kemarin menggelar apel gabungan bersama untuk penanganan pemilu legislatif 2014. Dari Polres Poso setidaknya 700 pasukan bersenjata disebar ke berbagai wilayah penjuru Poso. Sedangkan dari Kodim 1307 Poso menyebar sekitar 253 personilnya. Bahkan setiap desa yang ada di Poso akan dijaga oleh babinsa. Satu orang babinsa yaitu Bintara Pembina Desa. Dan setidaknya terdapat 158 babinsa dari Kodim 1307 Poso yang akan disebar ke desa-desa yang ada di Poso. Selain itu, Kapolda, Sulawesi Tengah, Brikjenpol Aridono Sukmanto semalam juga telah berangkat ke Poso. Rencananya dia akan memantau langsung situasi pemilihan legislatif di Kabupaten Poso. Rencananya hingga hari Kamis nanti, Kapolda, Sulawesi Tengah akan tetap berada di wilayah Poso. Selain itu, minggu lalu 400 brimob Polres Poso juga telah diturunkan ke tiga kecamatan yang dinilai rawan ini. Tiga kecamatan itu memang ada di wilayah pegunungan yang dikhawatirkan di sana masih ada sejumlah kelompok sipil bersenjata yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan pemilihan legislatif pada besok. Dan terkait hal itu, inilah kutipan pernyataan dari Kapolda Resposo AKBP Susnadi. Pagi ini, Polres Poso kita melaksanakan apel persiapan pasukan dalam rangka untuk pengamanan TPS di mana kita juga bersama dengan Kodim Poso untuk melakukan pengamanan di mana kita menempatkan anggota di TPS-TPS, kemudian di pengukiman dijaga oleh dari Kabupaten Pinsa. Selain itu, Lucia, Sumi, dan Ralf hingga saat ini aktivitas warga Poso memang berlangsung normal. Mereka optimis pemilihan legislatif besok. Ya baik, terima kasih Dadeh untuk informasinya dari Palu.